kembali lagi di putra media channel di video kali ini saya akan membahas sesuatu ya yang yang akan tidak lama lagi akan mulai diselenggarakan pada 21 November 2022 yaitu pertandingan sepakbola dunia ya World Cup 2022 Piala dunia yang akan diselenggarakan di negara Qatar ya Iya betul jumlah tim pesertanya yaitu 32 tim nah untuk lebih lanjutnya nanti saya akan jelaskan lagi ya tetapi untuk pengguna untuk pengguna atau penghobi sepakbola apalagi ini sepakbola dunia ya sedunia pastinya ya yang akan diselenggarakan di Qatar ya di tahun 2022 ini Nah untuk pengguna parabola baik itu parabola mini ini atau para bola jaring besar khususnya di kota atau di daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal UHF atau sinyal digital contohnya di daerah saya ya di sini seumur ya seumur-umur seumur hidup saya sampai sekarang tentunya di daerah saya ini sinyal UHF jelek sampai detik ini dan juga sekarang ada update ke sinyal digital masih tidak ada sinyal ya yang masuk ke daerah saya cuma ada di kotanya ya itu di kota Sukabumi itu juga belum lengkap semua channel ada ya khusus ke daerah saya di daerah kabupatennya sampai sekarang belum ada channel-channel televisi yang bagus baik itu sinyal UHF ataupun yang baru yang sinyal digital nah dari itu di sini di daerah 100% yang ingin menyaksikan menyaksikan siaran-siaran televisi saya otomatis menggunakan antena para bola satelit ya 100% itu karena melalui antena UHF dan antena digital sama sekali belum sampai sinyalnya ya apalagi sekarang sinyal digital ya saya cekkan kan ada aplikasi itu udah dari Android saya cek ada ya tapi kualitas sinyalnya jelek karena dari sini sini ke kota ini cukup jauh ya dan sampai sekarang ke daerah ke daerah sini ya ke Kabupaten Sukabumi bagian pinggirannya tentunya sampai sekarang belum ada pemancar ya pemancar dari pihak klipisi sama sekali belum ada paling dekat itu adalah pemancar yang ada di kota di kota Sukabumi nya dan ke sini itu sinyalnya jelek tidak sampai nah oleh karena itu 100% disini penggunanya yaitu menggunakan antena para bola satelit oke nah untuk bisa menyaksikan siaran-siaran televisi lokal maupun interlokal ya secara internasional terpaksa terpaksa para pengguna televisi masyarakat disini harus membeli seperangkat antena para bola yaitu dias para bola dan resipernya dan untuk kali ini emang zamannya sudah begini serba uang ya kalau dulu pas pertama rame para bola semua channel lokal itu gratis mau nonton parabola eh nonton parabola lagi mau nonton nonton siaran sepak bola khususnya sepak bola nasional ya liga-liga nasional dulu itu gratis ya tetapi sekarang jangankan nonton pertandingan sepak bola ya sebagian channel televisi lokal juga sudah terbayar ya artinya kalau kita mau nonton channel-channel tertentu ya yang sudah prabayar kita itu harus beli paket artinya harus bayar begitu seperti HP kalau kita mau internetan mau YouTube-an itu harus isi paket dulu baru bisa nah sekarang begitu ya mungkin zamannya sudah begitu ya kalau di daerah atau kota yang tidak terjangkau oleh sinyal digital dan sinyal UHF nah sekarang musimnya sepak bola khusus untuk penghobi ya penghobi bola dan yang sekarang belum beres mungkin sebentar lagi ya Liga BRI Liga Indonesia itu sama kalau mau nonton pasti harus membeli paket ya seperti itu dan sekarang apalagi Liga Dunia ya apalagi Liga Dunia sudah dipastikan itu lebih dari Liga Liga Nasional ya tapi paketnya juga lebih mahal nah di Liga-Liga persepaktuan tersebut pasti ada sebagian eh pemilik klipisi yang punya hak siarnya tidak semua contohnya di Indonesia ada 10 klipisi contoh ya tidak semua memiliki hak siar untuk menayangkan pertandingan sepak bola tersebut hanya sebagian channel yang eh membeli hak siarnya ya contohnya yang sekarang akan diselenggarakan pada 21 November 2022 yaitu Piala Dunia FIFA lah ya Piala Dunia 2022 World Cup Piala Dunia 2022 yang pada tahun ini tahun 2022 akan diselenggarakan di negara Qatar jumlah tim pesertanya 32 ya jadwal penyelenggaraan yaitu 21 November sampai 18 Desember tahun ini ya tahun 2022 jumlah pertandingan 64 pertandingan ya tempat penyelenggaraan yaitu di lima kota di negara Qatar begitu nah untuk bisa menyaksikan pertandingan pertandingan tersebut eh secara tadi saya sudah bilang yaitu kita harus membeli receiver receiver yang sudah apa namanya punya hak siar untuk menayangkan pertandingan sepak bola Piala Dunia nah di Indonesia ada beberapa perusahaan besar ya yang punya perusahaan yaitu yang punya apa namanya yang mengeluarkan ya receiver contohnya ada Capition punyanya M&C Group dan ada juga Nex Farabola punyanya Mtech ya Mtech Group dan ada juga kalau nggak salah Nusantara HD yaitu miliknya Transmedia kalau nggak salah ya kalau nggak salah nah yang akan bahas sekarang saya akan mengambil satu aja ya yang sudah saya baca-baca yang sudah yakin punya hak siar untuk menayangkan eh pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022 ini yaitu yang punya hak siar yang akan menayangkan ya di Indonesia disini melalui satelit para bola salah satunya yang sudah punya hak siar yang sudah punya hak siar yaitu dengan menggunakan receiver Nex Parabola ya punyanya Mtech ya sekali lagi yang punya hak siar pertandingan eh sepak bola Piala Dunia 2022 yaitu harus memakai receiver Nex Parabola ya receiver Nex Parabola punyanya Mtech Group punyanya perusahaan Mtech yang gimana dalamnya itu Mtech Group mempunyai empat channel ya sekarang sudah bertambah ya ada empat channel yang punya Mtech Group yang pertama yaitu Indosiar yang kedua SCTP yang ketiga O Channel dan yang keempat adalah Mentari TV ya yang baru itu nah disitulah pertandingan sepak bola Piala Dunia akan ditayangkan dan di Nex Parabola maka nantinya selain di Indosiar SCTP dan O Channel di Nex Parabola itu ada channel khusus ya selain Indosiar dan SCTP yaitu di Champion TV yang khusus ada di Nex Parabola tentunya untuk menyaksikannya kita harus mengisi paketnya tanpa mengisi paket khusus untuk pertandingan Piala Dunia akan gelap tidak akan keluar ya tayangannya itu ya begitulah zaman sekarang uang ya harus pakai uang menonton Piala Dunia 2022 memakai Nex Parabola dan juga jangan lupa isi paket khususnya yang sudah disediakan di Nex Parabola buat pengguna apa namanya Parabola Mini atau Parabola besar itu tidak masalah ya karena naik Parabola bisa digunakan di Parabola besar atau jaring dan bisa juga digunakan di Parabola Mini yang Parabola kecil ya itu tinggal kita beli reshipernya kalau kita sudah punya parabolanya ke lalu registrasi ya ya kalau ada teknisi ya serahkan aja ke teknisi ya teknisi di daerah kalian masing-masing dan nanti teknisi juga akan mengarahkan untuk membeli paketnya ya paket khusus untuk menyaksikan tayangan-tayangan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022 dan untuk reshiper yang lainnya saya belum tahu ya reshiper mana lagi perusahaan channel PP mana lagi yang punya hak siar untuk menayangkan siaran sepak bola Piala Dunia ya yang sudah saya pasti tahu yang barusan ya yaitu naik parabola ya reshiper naik parabola baik itu menggunakan Parabola Mini ataupun menggunakan parabola yang besar itu bebas ya yang penting reshipernya naik parabola dan paketnya diisi untuk khusus tayangan atau paket Piala Dunia ya nah untuk itu para pengguna reshiper parabola yang di daerahnya tidak tercapai sinyal digital atau sinyal UHF ya pasti ya terpaksa akan membeli salah satu reshiper yaitu salah satunya itu naik parabola yang punya hak siar Piala Dunia 2022 ya mungkin itu aja untuk video kali ini karena Piala Dunia itu ramai ya ini ramai pasti seru walaupun mungkin ada negara-negara yang tidak masuk ya tidak masuk tidak main gitu tidak main tidak semua negara yang waktu dulu itu main masuk ya ke pertandingan Piala Dunia tetapi untuk sekarang mungkin sebagian ada yang tidak masuk ya tapi ya pasti seru yang namanya Piala Dunia pasti seru ya dan disini juga di tempat saya itu suka nonton bareng ya begitu harus ramai baru itu seru kadang-kadang pasang apa namanya itu pasang layar ya pasang layar pakai proyektor itu pasti seru di lapangan atau di ruangan yang luas gitu ya ya pokoknya itu aja sekali lagi untuk yang pehobi bola sementara lagi pertandingan sepak bola Piala Dunia akan segera dimulai yaitu pada tanggal 21 November 2022 sampai 18 Desember 2022 yang akan diselenggarakan di negara Qatar ya jumlah pertandingan 64 pertandingan yang akan diselenggarakan di lima kota di Qatar jumlah peserta 32 peserta pertandingan dari berbagai negara tentunya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya like dan share ya tentunya karena subscribe itu gratis ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya atau notifikasinya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam putra media selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.